Ibu kita Kartini, pendekar bangsa Memperingati hari Kartini, kita tidak sekedar mengingat emansipasi perempuan Namun kita juga harus mengingat angka kematian ibu yang masih tinggi di negeri ini Karena Kartini wafat 4 hari setelah melahirkan akibat pendarahan kelahiran atau preeklansia Peristiwa yang dialami perempuan dan selalu diperhatinkan Raden Ajeng Kartini Angka kematian ibu sampai saat ini masih tinggi di Indonesia Bahkan di tingkat negara ASEAN, angka ini masih juga tertinggi ketiga setelah Myanmar dan Laos Ini perlu perjuangan bersama Karena persoalan angka kematian ibu bukan persoalan perempuan semata Tapi ini persoalan bangsa Perlu kebijakan ekstraordinari dari pemerintah yang mendapat dukungan seluruh elemen masyarakat Karena kesehatan ibu dan anak adalah faktor sangat penting dalam Sustainable Development Goals Yuk kita nyanyi Ibu kita katakan putri sejati Putri Indonesia Altyazı M.K. Selamat menikmati